Halo Sobat Sip Banyak pertanyaan di kolom komentar yang bertanya kepada saya tentang investasi apa yang cocok buat mereka Sebagian dari mereka ada yang usianya baru 20an, ada juga yang 30an, tetapi ada juga yang sudah usia 40an, bahkan ada yang mendekati masa pensiun atau bahkan sudah pensiun Di video ini kita akan mengupas investasi yang cocok sesuai dengan fase kehidupan atau berdasarkan usia, baik secara jenis investasi maupun secara tempat investasi Hal pertama yang harus Anda pahami dalam melakukan investasi adalah hukum utama investasi, yaitu high risk, high return Investasi yang menawarkan keuntungan yang besar pasti memiliki resiko yang juga besar, sehingga saat Anda mendapatkan penawaran investasi yang menawarkan keuntungan yang besar Anda harus juga waspada bahwa resikonya juga besar, karena orang yang menawarkan investasi seringkali hanya berbicara tentang keuntungan dan tidak pernah memberitahu resiko yang akan Anda hadapi Maka dari itu dalam melakukan investasi kita harus memperhatikan faktor risk reward ratio yaitu rasio perbandingan antara hasil yang diperoleh dan resiko yang akan Anda hadapi saat melakukan investasi ada dua jenis ada dua jenis resiko investasi yang pertama berdasarkan jenis investasi untuk mengetahui jenis-jenis investasi yang bersifat agresif moderat dan konservatif Anda bisa melihat video saya berjudul investasi zaman now yang kedua resiko investasi berdasarkan tempat investasi saat ini banyak penawaran investasi semacam deposito dengan bunga tinggi bahkan ada yang diatas 3% per bulan atau 36% per tahun bandingkan dengan bunga deposito bank yang dijamin oleh LPS yang hanya 4,25% per tahun beda lebih dari 8 kali lipat secara jenis investasi deposito adalah instrumen investasi yang konservatif dan dipandang kebanyakan orang aman tetapi jika investasi deposito tersebut ditawarkan oleh lembaga atau perusahaan yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK dan tidak dijamin oleh LPS dan memiliki bunga tinggi maka secara tempat investasi resikonya sangat besar sedangkan ada instrumen investasi yang bernama saham seringkali dikatakan investasi yang memiliki resiko tinggi secara jenis investasi tetapi sebenarnya secara tempat investasi sangat aman karena sekuritas tempat Anda bertransaksi terdaftar dan diawasi oleh OJK dan uang Anda tersimpan di rekening dana nasabah atau RDN atas nama Anda dan saham Anda tersimpan di subrek kese atas nama Anda sehingga sekuritas tempat Anda melakukan transaksi tersebut bangkrut uang dan saham Anda aman karena tersimpan di RDN dan subrek kese atas nama Anda pribadi selain itu saat ini ini juga banyak penawaran investasi di media sosial penawaran tersebut ada berbagai macam seperti cryptocurrency nft repot trading saham indeks komoditas forex deposito bunga tinggi dan lain-lain karena banyak tempat investasi tersebut yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga secara tempat investasi memiliki resiko yang sangat tinggi apalagi jika keuntungan yang tawarkan tinggi sehingga secara jenis investasi seringkali resikonya juga tinggi sehingga penawaran tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi baik secara jenis investasi ataupun secara tempat investasi maka dari itu Anda harus teliti sebelum melakukan investasi seringkali orang hanya memperhatikan resiko dari jenis investasi padahal sebenarnya yang lebih berbahaya adalah resiko dari tempat dimana kita melakukan investasi saya pribadi lebih memperhatikan resiko tempat investasi karena resiko dari jenis investasi bisa kita kurangi dengan pengetahuan dan kemampuan tentang investasi sedangkan resiko tempat investasi kita tidak bisa melakukan prediksi kapan tempat yang memiliki resiko tinggi tersebut akan terjadi masalah atau bahkan tutup atau menghilang sehingga cara satu-satunya untuk menghindari resiko tempat berinvestasi adalah dengan cara menghindari melakukan investasi di tempat tersebut di buku The Secret of Valet Management saya menyerangkan strategi investasi berdasarkan usia karena instrumen investasi yang cocok untuk orang usia 20-an seringkali tidak cocok untuk orang yang usianya mendekati pensiun atau bahkan sudah pensiun demikian pula sebaliknya ada tiga strategi investasi berdasarkan usia yaitu yang pertama usia di bawah 35 tahun yang kedua usia antara 35-55 tahun dan yang ketiga untuk usia di atas 55 tahun strategi investasi berdasarkan usia ini sangat efektif karena kita melakukan investasi bukan berdasarkan profil resiko tetapi lebih berdasarkan apa yang harus kita lakukan dalam berinvestasi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dan membatasi resiko yang diterima sesuai dengan kondisi usia kita sehingga kita bisa mendapatkan financial freedom atau kependekaan finansial dan bisa meraih impian-impian kita serta memberikan yang terbaik pada orang-orang yang kita cintai sebelum saya bahas lebih lanjut tentang investasi berdasarkan usia saya akan membahas tentang 4 fase finansial dalam kehidupan manusia yang kita alami mulai dari kita lahir sampai masa tua kita fase yang pertama adalah fase ketergantungan finansial yaitu fase dimana kita tergantung secara finansial kepada orang tua kita pada umumnya fase ketergantungan finansial dimulai dari kita lahir sampai mayoritas usia 23 tahun atau saat kita lulus kuliah tetapi ada juga beberapa anak yang kurang beruntung dimana sebelum mereka mencapai usia 23 tahun sudah harus bisa menghudupi dirinya sendiri atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga karena berasal dari keluarga yang kurang mampu apapun kondisi yang kita alami kita harus yukuri bukan menyesali apa yang sudah Tuhan berikan pada kita karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita sehingga kalaupun kita terlahir dari keluarga yang kurang mampu bukan berarti kita akan selamanya miskin karena miskin itu bukan takdir miskin itu adalah nasib yang bisa kita rubah dengan cara memiliki pola pikir yang benar kerja keras dan menata serta mengelola keuangan kita pada umumnya saat fase ketergantungan finansial kita masih tergantung dari orang tua kita saat itu seluruh kebutuhan hidup kita masih dibiayai oleh orang tua kita mulai dari sandang pangan papan dan juga pendidikan semuanya dibiayai oleh orang tua kita pada fase ini kita masih belum bekerja dan menghasilkan pendapatan tetapi sebagian dari kita seringkali diberi uang sekolah atau kuliah yang bisa kita kelola dengan cara menabung dan memulai investasi sejak dini Warren Buffett salah satu investor terkaya di dunia sudah melakukan investasi saham sejak usia 14 tahun untuk lebih jelasnya lihat video cara menabung yang benar fase yang kedua yaitu fase pembelajaran finansial yaitu fase dimana usia kita antara 2-3 sampai dengan 35 tahun dimana kita baru lulus kuliah atau fresh graduate dan baru mulai bekerja di fase ini kita seharusnya mulai belajar untuk mandiri secara finansial dan mulai tidak tergantung lagi dengan orang tua ada 2 tipe orang di fase pembelajaran finansial tipe pertama menjadi karyawan atau profesional ada di antara mereka yang memulai merintis karir dengan gaji UMR bahkan di bawah UMR tergantung dari jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan yang jumlahnya seringkali masih kecil tipe yang kedua menjadi pengusaha di fase ini mereka baru mulai membangun bisnis sehingga seringkali hasil usaha juga masih kecil di fase pembelajaran finansial seringkali gaji atau hasil usaha sudah habis dan tidak tersisa sebelum akhir bulan karena di samping uang yang diperoleh masih kecil seringkali uang habis karena gaya hidup atau lifestyle seperti nongkrong di resto kafe nonton bioskop beli baju baru beli handphone baru dan masih banyak lagi gaya hidup atau lifestyle yang menghabiskan pendapatan bagi anda yang berada di fase usia 23 sampai dengan 35 tahun harusnya anda mulai belajar finansial dan menata keuangan anda agar gaya hidup anda tidak menghabiskan seluruh pendapatan anda dan bisa menata masa depan anda dengan mulai melakukan investasi apalagi ini mayoritas orang seringkali menikah di usia 23 sampai dengan 35 tahun bagi anda yang sudah menikah dan pasangan anda tidak bekerja atau anda seorang pencari nafkah tunggal maka anda memiliki beban finansial untuk menghidupi dua orang yaitu diri anda dan pasangan anda apalagi jika kemudian anda memiliki anak maka beban finansial anda akan lebih bertambah besar lagi sesuai dengan jumlah anak anda maka dari itu bagi anda yang baru lulus kuliah dan masih belum menikah pertimbangkan kondisi finansial anda sebelum menikah kecuali jika anda berdua sama-sama memiliki pekerjaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan anda berdua saya pribadi mengawali karir sebagai seorang karyawan dengan gaji UMR setelah lulus kuliah saat itu saya hanya memiliki aset motor pemberian orang tua saya saat saya lulus SMA saat itu saya merasa gaji yang saya terima terlalu kecil untuk meraih impian-impian saya sehingga saya mulai mencari peluang untuk mendapatkan wealth creation tambahan di luar penghasilan utama saya yang saya kerjakan setelah jam kerja kantor yaitu di atas jam 5 sore sampai malam dan di hari Sabtu dan Minggu saat itu banyak teman yang mengatakan kepada saya bahwa saya serakah uang bukan segalanya saya tidak bisa menikmati masa muda saya sombong tidak mau kumpul-kumpul seperti waktu kuliah dan lain-lain saya katakan kepada mereka bahwa saya bukan orang yang serakah tapi saya punya kebutuhan dan saya memiliki banyak impian yang harus saya raih saya bukannya sombong dan tidak mau kumpul-kumpul tetapi saya harus membayar harga dari impian saya dengan melakukan wealth creation di luar jam kerja saya saat itu saya sudah punya pacar dan saya ingin waktu saya menikah kehidupan finansial saya cukup untuk menghidupi pasangan dan anak-anak saya memang betul uang bukan segalanya tetapi permasalahannya adalah segala sesuatu membutuhkan uang saya tidak ingin diri saya tidak bisa mencukupi kebutuhan finansial pasangan atau anak saya saat saya sudah berkeluarga seperti mencukupi kebutuhan rumah tangga bayar uang sekolah anak bahkan saya ingin punya mobil sebelum menikah bukan karena gengsi atau kemewaan tetapi karena saya tidak rela kalau anak saya saat masih kecil kepanasan bahkan kehujanan saat naik motor hingga sakit cukup saya yang kepanasan kehujanan tetapi bukan pasangan atau anak-anak saya dan karena kemurahan Tuhan dua tahun setelah saya merintis wealth creation tambahan saya saya berhasil memujukan impian besar pertama saya yaitu saya bisa membeli mobil di tahun ketiga saya memutuskan untuk menikah karena sudah siap secara finansial saat usia 23 sampai 35 tahun pendapatan kita masih kecil tetapi pengeluaran kita sudah besar sehingga kita harus melakukan penataan keuangan dan pembelajaran finansial dengan memiliki lima pos keuangan agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk memperoleh impian-impian besar kita untuk lebih jelasnya lihat video lima pos keuangan agar kamu kaya dan makmur bagi anda yang merasa bahwa gaji atau hasil usaha yang anda miliki di fase ini sulit dikelola karena pendapatan anda kecil bahkan belum bisa mencukupi kebutuhan dan keinginan anda apalagi meraih impian besar anda mulailah mencari solusi dan peluang untuk mendapatkan wealth creation baru di luar penghasilan utama anda agar bisa memiliki multiple income jangan pernah berpikir dan berkata saya tidak punya waktu saya tidak memiliki bakat bisnis saya tidak bisa jualan atau alasan-alasan lain untuk menutupi kemalasan anda untuk berpikir atau bekerja keras serta meninggalkan zona nyaman anda disamping itu kelola uang dari hasil wealth creation anda baik dari gaji ataupun dari hasil usaha untuk melakukan investasi agar bukan hanya anda yang bekerja untuk uang tetapi uang anda juga harus bekerja untuk diri anda sehingga anda bisa mendapatkan passive income sebagai wealth creation tambahan dari hasil investasi bagi anda yang memiliki usia antara 23 sampai dengan 35 tahun saya menyerangkan anda untuk investasi di tempat yang konservatif dengan jenis investasi yang agresif karena yang pertama penghasilan anda belum besar tetapi pengeluaran sudah besar jika investasi anda ditempatkan di jenis investasi yang konservatif dengan return atau imbal hasil yang kecil akan membuat anda merasa hasil investasi anda tidak bertumbuh sehingga akan membuat anda jadi malas berinvestasi dan cenderung konsumtif yang kedua karena nominal dana yang anda tempatkan masih kecil membuat resiko secara nominal menjadi kecil walaupun secara presentase besar yang ketiga usia anda masih muda jika anda mengalami kerugian anda masih memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan kembali dana anda sebelum pensiun kerugian adalah merupakan uang sekolah dalam mata pelajaran investasi dan dari pengalaman itu kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari saat kita memiliki dana investasi yang lebih besar walaupun saya menyerangkan jenis investasi yang agresif tetapi bukan berarti 100% dana investasi anda ditempatkan di jenis yang agresif saya menyerangkan komposisi agresif 50% modrit 30% konservatif 20% fase yang ketiga adalah fase masa produktif yaitu fase usia antara 35 tahun sampai dengan 55 tahun di fase ini harusnya anda sudah masuk dalam pencapaian puncak karir anda dimana gaji anda sudah besar dan harusnya kehidupan anda sudah semakin mapan sehingga anda bisa menabung investasi dan memiliki aset harusnya income atau pendapatan yang anda peroleh bisa mencukupi kebutuhan keluarga mulai dari sandang pangan uang sekolah anak tagian listrik tagian air dan kebutuhan kebutuhan lainnya jika pada fase masa produktif ini anda masih belum punya aset masih mengalami kesulitan finansial bahkan punya utang yang banyak berarti ada yang salah dengan diri anda kesalahan yang pertama seringkali karena naiknya kaya hidup atau lifestyle anda yang lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan anda sebenarnya biaya hidup tidak besar tetapi gaya hidup itu besar dan tidak terbatas berapapun besarnya penghasilan anda pasti akan habis tidak bersisa jika lifestyle anda naik lebih tinggi daripada penghasilan anda Warren Buffett investor terkaya di dunia memiliki gaya hidup yang sederhana pekerjaan pertama Warren Buffett setelah lulus dari Universitas Nebraska adalah di Benyamin Graham's Partnership di New York City karir Warren Buffett meningkat pesat tetapi gaya hidupnya tetap sederhana Warren Buffett lebih suka berfokus pada investasi dan bisnis daripada menghabiskan uang untuk barang-barang mewah yang tidak diperlukan meski kekayaannya sangat besar Warren Buffett tetap tinggal di rumah lamanya di Omaha Nebraska bukan di lungkangan mewah di tempat lain dan masih tetap mengendari mobil lamanya yaitu Cadillacs XTS Warren Buffett bukan orang pelit tetapi orang dengan gaya hidup sederhana Warren Buffett juga dikenal sebagai filantropis yang sangat besar dia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya melalui The Giving Pledge dan mengajak banyak miliarder untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk amal jika anda ingin menjadi orang sukses dan kaya anda harus mengurangi gaya hidup anda dan mulai menata keuangan anda dengan lebih baik kesalahan yang kedua karena penghasilan anda kurang sehingga uang yang anda miliki tidak bisa ditata dan dikelola kurangnya penghasilan anda bisa karena yang pertama karir anda tidak bertumbuh membuat posisi anda stagnan yang berakibat penghasilan anda juga stagnan anda harus introspeksi atau evaluasi diri dan melakukan self improvement atau melakukan pengembangan diri agar karir anda meningkat untuk lebih jelasnya lihat video saya berjudul cara mencapai puncak karir mulai dari nol yang kedua kolam pekerjaan anda terlalu kecil yang membuat karir dan income anda juga kecil kalau anda ingin besar anda harus pindah ke kolam yang lebih besar atau pindah ke perusahaan yang lebih besar untuk lebih jelasnya lihat video 5 cara jadi miliarder yang bisa ditiru kesalahan ketiga saat income anda kecil anda hanya pasrah dan menyalahkan nasib orang lain kondisi atau keadaan dan tidak berupaya serius untuk merusuhan nasib anda dengan mencari peluang dan atau memiliki wealth creation baru atau tambahan untuk lebih jelasnya lihat video saya berjudul rahasia membangun kekayaan mulai dari nol the secret of wealth management fase masa produktif adalah fase yang paling krusial yang akan menentukan kehidupan anda ke depan di fase ini anda harus fokus untuk memiliki aset sehingga bukan hanya anda yang bekerja untuk mendapatkan uang tetapi aset atau investasi anda juga harus bisa bekerja untuk diri anda sehingga penghasilan anda bukan hanya tergantung dari gaji atau hasil usaha anda tetapi anda sudah mulai memiliki penghasilan dari hasil investasi atau aset anda bagi anda yang memasuki usia fase produktif atau antara usia 35 sampai dengan 55 tahun saya menyarankan anda melakukan investasi tempat yang konservatif dengan jenis investasi dengan komposisi agresif 40% moderate 30% dan konservatif 30% dengan bertambahnya dana investasi membuat resiko investasi secara nominal bertambah besar di samping itu usia anda semakin bertambah membuat masa pensiun anda semakin dekat sehingga anda harus lebih memperhatikan faktor keamanan dari investasi yang dilakukan agar dana pensiun anda lebih tidak beresiko fase yang keempat adalah fase masa pensiun yaitu saat usia anda sudah mencapai usia 55 tahun keatas di fase ini sebagian besar karyawan atau profesional sudah pensiun dan tidak bekerja kehidupan finansial di fase ini bisa memiliki 3 kemungkinan yang pertama set ending penyebab mereka mengalami set ending karena saat fase masa produktif mereka penghasilannya kurang atau gaya hidupnya lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dan tidak memiliki penataan keuangan yang baik hal ini berakibat saat mereka pensiun dan kehilangan pekerjaan serta kehilangan fasilitas dari kantor atau perusahaan mereka tidak memiliki aset tidak memiliki pos investasi tidak memiliki pos saving atau dana berjaga-jaga serta dana pensiun hal ini akan membuat mereka kembali masuk ke fase ketergantungan finansial seperti saat mereka masih anak-anak bedanya adalah saat masih anak-anak mereka tergantung finansial pada orang tua sedangkan saat fase pensiun mereka tergantung finansial pada anak mereka yang menjadi masalah adalah jika karir anak mereka kurang bagus maka orang tua akan menjadi beban keluarga bagi anaknya hal ini bisa membuat terjadinya konflik keluarga antara orang tua dengan anak atau menantu bahkan cucu mereka yang tidak mau menjadi beban keluarga bagi anaknya harus berkompetisi dengan orang lain yang usianya lebih muda dan lebih produktif sehingga terpaksa harus bekerja seadanya di masa tua dengan pendapatan kecil kondisi ini akan menjadi lebih parah jika kondisi kesehatan menurun dan mengalami sakit kemungkrian pensiun yang kedua yaitu stagnasi ending mereka yang mengalami stagnasi ending saat fase produktif sudah bisa menata keuangan dengan baik mereka memiliki post saving seperti dana berjaga-jaga dana pensiun serta memiliki sedikit aset sehingga mereka masih bisa memiliki kondisi finansial yang hampir sama dengan saat mereka bekerja permasalahnya adalah uang yang mereka miliki nilainya tergerus dengan inflasi hal ini membuat mereka terpaksa harus menurunkan tingkat gaya hidup mereka atau downgrade lifestyle yang membuat mereka menjadi tidak nyaman hidupnya dibandingkan saat masih bekerja hal ini membuat sebagian dari mereka mereka juga terpaksa harus bekerja di masa pensiun walaupun kondisi kesehatan mereka sudah turun untuk lebih jelasnya tentang inflasi lihat video saya berjudul sebab dan akibat inflasi deflasi dan disinflasi kemungkinan ketiga fase pensiun yaitu happy ending kondisi ini merupakan kondisi yang diimpikan banyak orang tetapi kondisi ini perlu penataan keuangan yang baik saat orang mulai memasuki fase pembelajaran finansial terutama saat fase masa produktif mereka yang mengalami happy ending sudah mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik saat masa produktif mereka memiliki karir yang bagus atau bisnis yang besar dan melakukan penataan keuangan yang baik saat mereka masih bekerja sehingga saat mereka pensiun mereka memiliki multiple income memiliki post saving untuk dana darurat dan dana pensiun serta memiliki banyak aset dari post investasi walaupun diri mereka sudah tidak bekerja dan menghasilkan uang tetapi uang dan aset mereka masih bekerja dan menghasilkan uang untuk mereka sehingga masa pensiun merupakan golden period atau masa keemasan mereka dimana mereka bisa menikmati masa pensiunnya dengan indah dengan memiliki banyak waktu dan banyak uang untuk menikmati hasil kerja keras mereka saat fase pembelajaran finansial dan saat fase masa produktif yang perlu anda pahami dan perhatikan adalah jika saat fase masa pensiun anda punya uang maka anda juga punya waktu untuk menikmati masa keemasan anda tetapi jika pada masa pensiun anda tidak punya uang maka anda tidak bisa memiliki waktu karena anda harus bekerja di masa pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok lagian listrik lagian air yang harganya makin lama makin naik apalagi jika anda sakit maka akan muncul biaya tambahan untuk berorbat dan biaya rumah sakit yang sangat besar sedangkan jika anda tidak bekerja maka anda akan masuk kembali ke fase ketegangan finansial tetapi kepada anak anda dan itu berarti anda akan menjadi beban keluarga anak anda atau anda mengalami keterburukan finansial atau mengalami sad ending bagi anda yang memasuki fase masa pensiun atau di atas usia 55 tahun saya menyatakan anda melakukan investasi di tempat yang konservatif dan jenis investasi dengan komposisi agresif 20% moderat 30% konservatifnya 50% disini saya lebih menekankan pada faktor keamanan baik dari jenis investasi ataupun dari tempat investasi yang mana semuanya harus konservatif ironisnya menurut data yang saya peroleh mayoritas orang yang terkena investasi bodong justru orang-orang yang berada di fase masa pensiun yang harusnya justru melakukan investasi di tempat atau jenis investasi yang konservatif mengapa hal ini bisa terjadi karena mereka sudah masuk masa pensiun dan mayoritas mereka tidak bekerja membuat mereka tidak memiliki penghasilan sehingga agar mereka tidak melakukan downbeat lifestyle mereka memaksa dana investasi mereka bisa menghasilkan uang besar dengan melakukan investasi di jenis investasi atau bahkan tempat investasi yang agresif yang sebetulnya memiliki resiko yang sangat besar tetapi yang seringkali terjadi banyak diantara mereka yang justru kehilangan uang pensiun mereka karena terjebak dengan investasi bodong saran saya bagi anda yang berada di fase masa pensiun dan saat ini memiliki dana investasi di tempat yang agresif atau beresiko segera pindahkan dana investasi anda ke tempat yang konservatif agar dana pensiun dan kehidupan anda aman dan bagi anda yang saat ini masih berada di fase pembelajaran finansial dan di fase masa produktif bekerjalah yang terbaik dan kelola uang anda agar bisa memiliki dana investasi dan dana pensiun yang besar agar anda bisa menikmati masa emas atau golden period saat anda memasuki fase masa pensiun lakukan terus saving investing protecting agar hidup anda makin sip saya Tony Hermawan Edikario sampai jumpa di Puncak Kemakmuran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih